Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah Alhamdulillah Baik Tetap semangat Berlajar di rumah bersama mama Yakinlah aku pasti bisa Oke anak-anak Sebelum kita memulai kegiatan Kita berdoa terlebih dahulu Semoga Allah selalu memberikan kita keberkahan ilmu Kepada kita semuanya Siap? Bismillahirrahmanirrahim Ila khadadid Nabil Mustafa Rasulullah SAW Wa ala alihi wa asuhabihi wa duriyatihi Wa ahla baytihi al-kiram Wa ila khadadid Sheikh Abdul Qadid Jailani Wa ila khadadid Sheikh Hashim Asari Wa ila mu'asasah ta'limiyah kebun sari Wa asati dhina wa talamidhina Wa walidina shaylamul fatiha A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Maliki yaumittin Gha'iril ma'adhu billahi wa alayhim Gha'iril ma'adhu billahi wa alayhim Wa laddallin Rabbil firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin Kita lanjutkan dengan doa mau belajar Nah anak-anak untuk tugas berdoa untuk minggu hari ini Minggu ini adalah doa untuk kedua orang tua Kita mulai Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Rabbil firli wa liwalidayya Wa rahamhumma kama rabbayani sohira Nah diulangi terus Nanti jangan lupa Belajar-belajar dan diulangi kembali Oke siap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak yang soli-soli Hari ini sama Bu Robi mau diajarin Berdoa Masuk kamar mandi Nah biasanya anak-anak Kalau kita di sekolah Ataupun di rumah Kita mau ke kamar mandi Ya jangan lupa Kita harus berdoa Masuk kamar mandi Biar kita dilindungi Apa yang kita lakukan di kamar mandi Kita mengeluarkan kotoran Habis itu kita menjadi sehat lagi Nah yang pasti kita harus berdoa Ingat-ingat Kalau masuk kamar mandi Itu harus pakai kaki kiri dulu Kaki kiri yang masuk Setelah itu baru kaki kanan Nah doanya seperti ini Didengarkan Doa Masuk kamar mandi Bismillahirrohmanirrohim Allahumma inni A'udzubika Minal khubusi Wal khubais Diulangi sekali lagi Didengarkan Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Allahumma inni Nah disini Bu Ani memperkenalkan Tentang Kelinci Nah Coba Siapa yang bisa Menirukan gerakan kelinci Nanti kita Sama Bu Ani Mau diberi contoh Oke anak-anak Sebelum itu Kita menyanyikan lagu Tentang kelinci Nah Anak-anak Nanti lagunya Bisa dikirim ke voice note Melalui HPnya Bu Guru masing-masing Oke Kita mulai Nah Satu Dua Tiga Melompat Lompat Jalan Kelinci Ku Telinganya Bergerak Selalu Ku Kejar Kejar Sampai Aku Lelah Tak Tentangkap Hiya Karena Cepat Nah Kita ulangi ya Sudah Sudah Hafal Nah Anak-anak Nanti Diulangi Bersama Bu Guru Masing-masing Sama Bu Ani Diajani Satu Kali Lagi Oke Satu Dua Tiga Melompat Lompat Jalan Kelinci Ku Telinganya Bergerak Selalu Ku Kejar Kejar Sampai Aku Lelah Tak Tentangkap Iya Karena Cepat Oke Anak-anak Hari ini Kegiatan kita yang kedua adalah Menirukan Gerakan Kelinci Yang nanti Anak-anak tadi sudah Menyanyi Kemudian Sekarang Menirukan Gerakan Kelinci Anak-anak Siapa yang tahu Siapa yang bisa Menirukan Gerakan Kelinci Seperti apa ya Oh iya Melompat Oke Melompat Kita mulai Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Nah Telinganya ya Oke Kita mulai Satu Dua Tiga Hap 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 Oke Alhamdulillah Yurubilalamin Hari ini Kegiatan Sentra-seni telah selesai Oke Bu Ani ulangi Kegiatan kita Pada hari ini Di sentra seni Oke Yang pertama Menyanyikan Lagu Kelinci ku Manis sekali Nah Yang kedua Menirukan Gerakan Kelinci Melompat Di video Dan dikirim ke link Yang ketiga Anak-anak Menceritakan Tentang binatang Peliharaan di rumah Seperti apa aja Apa yang kalian punya Tentang binatang Peliharaan di rumah Kalian ceritakan Melalui Voice note Ataupun Video Terus keliling-keliling Nah Bu Ani tunggu ya Oke Tetap semangat Anak-anak Dalam Mengerjakan Tugas hari ini Oke Siap Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Anak-anak Hari ini Bertemu dengan Sentra seni Dengan Bu Ani disini Hari ini Kegiatan kita adalah Bu Ani mau Mengajak kalian Untuk Melipat Bentuk Kelinci Sudah siap Anak-anak Sudah disiapkan Kertas lipatnya Nah Cara yang pertama Yaitu Jangan lupa Bismillah dulu Ayo Sama-sama Bismillahirrohmanirrohim Kita mulai Lipatan yang pertama Adalah Lipatan lurus Nah Kita tempel Nah Yang pertama Terus Yang kedua Kita buka Setelah Lipatan lurus Tadi Kita buka Di tengahnya Ada garisnya Dilipat Ke tengah Garis Nah Ini yang Kedua Kemudian Setelah Bentuk Seperti ini Kita lipat Menjadi Dua Bentuk Tiga Setelah itu Anak-anak Setelah Berbentuk Seperti ini Kita buka Tengahnya Ada garisnya Nah Pelan-pelan Kita temukan Di tengah Garis Seperti ini Nah Seperti ini Terus Setelah itu Kita balik Ke belakang Nah Kita balik Ke belakang Menjadi Bentuk Dompet Kita ambil Sebelah Sini Semuanya Menjadi Empat Nah Sudah Yang sebelah Kanan Sebelah Kiri Nah Kita lipat Ke atas Nah Untuk Yang sebelah Sini Menjadi Telinga Dan kepala Yang disebelah Kanan Nah Menjadi Ekornya Nah Sama kaki Nah Sudah jadi Kelincinya Kelinciku Kelinciku Sudah selesai Nah Nah Setelah jadi Kita tempel Di sebelah sini Nah Nah Untuk tugas yang kedua Anak-anak Kegiatan kita yang kedua adalah Anak-anak Menggambar Di sebelah sini Nanti Nanti Sama Bu Ani Diberi Tempat Untuk Makanan Kelinci Jadi Anak-anak Menggambar Di sini Macam-macam Makanan Yang Untuk Kelinci Nah Sudah Siap ya Nanti Di sebelah Sini Kelincinya Diberi Makan Di sini Nah Nah Ini apa ini Nah Nah Contohnya Seperti ini Anak Sesuka hati Di sini Kalian gambar Makanan apa saja Yang biasa dimakan oleh Kelinci Semangat Alhamdulillah Anak-anak Kegiatan kita hari ini Yaitu Yang pertama kali Doa Masuk Kamar Mandi Nah Kirim Lewat Voice note Ke buku guru Masing-masing Yang kedua Adalah Melipat Bentuk Kelinci Yang ketiga Yang ketiga Menggambar Macam-macam Makanan Dari Kelinci Kemudian Kalian Warnai Dan Kirim Keling Yang dikirim Oleh buku guru Oke Semangat ya Sayangnya Tetap semangat Alhamdulillah Alhamdulillahirrobilalamin Kegiatan sentra seni telah selesai Jangan lupa kita berdoa setelah kegiatan Kita mulai Sikap manis A'udhu billahi minashshaytanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Wal'assr Innal insana lafi hasser Illalladina amanu Wa'amilu sholihat Wa'amilu sholihat Wa'amilu sholihat Wa'atawasawu bilhaq Wa'atawasawu bilhsobar Kita lanjutkan Dua keluar rumah Bismillahirrohmanirrohim 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 La hawla wa la quwwata Illa billahi al-aliyyil adim Alhamdulillahirrohim Semoga pembelajaran kita hari ini Di sentra seni Selalu berjalan lancar Dan selalu diberkai oleh Allah Amin Ya Rabbal Alamin Jangan lupa tetap menjaga kesehatan anak-anak Keluar rumah dengan memakai masker Dan anak-anak selalu berdoa Berdoa dan berdoa Mencuci tangan setelah Dan sebelum memegang sesuatu Biar anak-anak tetap sehat Oke terima kasih anak-anak Tetap semangat Salam dari Ibu Ani Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati